Hai ngopsesi ngobrol seputar seni ya wes Oke 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 kali ini ngopsesi bersama mbak damai yang ditunggu-tunggu kemarin dari kemarin mbak damai kembali lagi mbak damai comeback tapi kambingnya di ngopsesi mampir ya Mas ya sekalian ya sekalian sama Mas Kincar apa kabar mbak Sari ya kalau untuk nama tergantung yang manggil maunya kalau semuanya mau manggil Sari juga nggak apa-apa kalau mau manggil damai juga nggak apa-apa tapi yang di KTP kalau yang di KTP Hana Sari Oh Hana Sari nama panggung kalau nama panggungnya Sari Aldiva Sari Aldiva sekarang terkenalnya itu memang ya semenjak ikut bekar itu kan karakternya menjadi damai tapi sebelumnya itu kan mempunyai nama panggung namanya Sari Aldiva Sari Aldiva jadi mbak damai itu sebelumnya dulunya itu penyanyi seorang penyanyi dari panggung ke panggung juga atau mbak ya bener dulu banget gitu dulu banget dulu banget jadi dulu itu tahun 2000 berapa ya 2004 13 kalau nggak salah 2014 itu mulai nyanyi belajar nyanyi lah otodidak gitu cuman tahun 2017 udah off kenapa nggak nyanyi lagi ya karena ada kesibukan lain yang lebih menyita waktu daripada nyanyi ya ya mungkin pendidikan juga lebih penting loh tapi di dunia seni itu juga ini Mas apa namanya sebenarnya hikmahnya banyak banget saya banyak belajar di dunia seni jadi menjadi wanita mandiri menjadi sosok orang yang harus apa namanya tanggung jawab sama pekerjaan yang dilakukan gitu dan salah satunya juga bertemu dengan suami yang sekarang iya ya klicam 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 Mas Ginter kaca matanya sudah ketemu hahahaha aku nggak nyonggol karena dati bu Juni oh iya nggak nyonggol ngimpi apa kok nggak ngimpi apa-apa ya Mas hahahaha dan itu juga prosesnya jadi istrinya beliau Mas Sigitwardo ya itu juga sangat luar biasa prosesnya dia pas dikonsoknya nyanyi orang gagas padahal saat job, saat event seminggu pisan masih ketemu, tapi orang gagas mas kincir mau ini juga gagas gak, gak, gak maksudnya katanya dia gagas, mas, soalnya dia juga playboy ya oh, saya mau bujang muda dulu ya, aku ya tenang, tenangnya dia ini, makanya dia mas kincir, diceraknya, anggar diceraknya playboy ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, insyaallah ini mas kincirki tidak bisa lepas dari kacamatanya, jadi kan merasa cemburu gak ketika kalau cemburu sih sebenarnya enggak mas, saya tuh lebih cemburu malah sama hp, oh hp? iya, kalau sudah sama hp itu lupa akan segalanya, memang what the way, Mbak Tinggi iya, ya itu ya, kebanyakan ya ibu-ibu ya ibu-ibu kalau pak suami sedang memegang hp cuman positifnya gini, saya mikirnya oh, dia pegang hp untuk belajar belajar, belajar, mengembangkan apa yang ada di fikirannya saat ini karena memang saat ini kan dia lagi belajar bikin konten youtube konten juga bukan moncar official jadi belajar ngedit segala macem ya bentuk support istri istri rapopo lah, penyekol hp sementeng aku kelau-lau-lau sih waduh tiwi berarti aku bentuk rusak tuh, mas aku baku ngedit-nggedit tuh ayo harap tekan itu, sekarang aku mulai sementeng aku tuh, aku biar tidur dulu iya tapi bodoh, aku cocok nih ada tiwi tiwi rumah saya untuk balau ini jadi curhat rumah tangga ya tapi katanya, katanya Mbak Cary juga punya channel youtube juga ya iya, itu channel youtube lama sih sebenarnya mas jadi itu dulu channel youtubenya itu isinya tentang body workout jadi aku kan suka nge-gym, suka fitness cuman gak aktif nah kemarin itu muncul-muncul ide pikiran dari mas Kincar kamu kan seneng traveling kamu kan seneng, apa namanya nyobain hal-hal baru yang berkaitan tentang kuliner Mbak Iyo, kamu coba review makanan atau review hotel kalau aku traveling tuh kan sukanya hotelnya yang unik-unik ya mas ya jadi kok ini unik ya, kok ini instagramable banget ya nah aku kesana terus kemarin sempat kepikiran sama mas Kincar Mbak kamu bikin youtube itu aja review jadi yang pertama memang itu hobi kamu yang kedua ya biar orang lain itu juga tahu oh sebelum vacation apa ya, mengunjungi ini itu nanti tahu oh danya ini oh disini tuh kulinernya ini jadi sambil menyelam minum air iya, sambil menyelam minum air iya, sambil menyelam minum air iya, aku promosi juga boleh gak? apa nih? channel youtube bro oh iya no, makanya saya tanya tadi apa namanya channelnya? channel youtube-nya jangan lupa di subscribe teman-teman ya channel youtube-nya Sari Aldiva Sari Aldiva baru kemarin malam minggu tayang video yang pertama oh iya oh iya nanti di follow apa, di subscribe biar tahu kegiatannya Mbak Damai biar gak penasaran terus sama Mbak Damai iya, sebenarnya banyak yang tanya Mbak Damai kemana ya iya kemarin juga banyak yang tanya gitu halo mas, request Mbak Damai request Mbak Damai kayak gitu terus wah, gak usah aku belum ngerti parahnya aku terus ngerti untuk mas Kincar eh, lagi Mbak Damai sisaan kalau sisaan kalau sisaan gitu jadi bagi yang bertanya-tanya janya mas Kincar kalau Mbak Damai ini mau yang-yang-yang apa mau kekancang mas Kincar kalau Mbak Damai ini bener-bener sah sebagai suami istri sah sebagai suami istri ya ya, puas sudah dicap sudah dicap puas tau dengan jawabannya dengan pengakuannya kan sah banyak yang bertanya-tanya itu juga gitu soalnya kenal sama mas Kincar ya itu tadi ya mas apa namanya perjalanannya sama mas Kincar sampai ke nikah itu juga singkat banget oh ya gitu jadi kan bian jadi koncang MC yang MC koncang event lah koncang event car 3D itu kan gak gagas yang bakalan jadi Bojone setelah beberapa tahun gak ketemu sekitar hampir berapa ya 2017 18 19 hampir 3 tahun gak ketemu gak sengaja itu ketemu di salah satu restoran pas itu pas buka puasa gitu nah mas Kincar nge-MC saya buka puasa disana terus ya kan temen lama udah lama gak ketemu eh PM mas kabarmu gini 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 terus akhirnya tuker-tukeran kontak whatsapp itu puasa tahun 2019 bulan apa ya itu ya bulan Mei ya sekitar itu terus habis itu dari kontak tukeran kontak-kontak whatsapp wah ini kok whatsappnya menjerumus kok kayak garangan ini zamannya sekarang kan zaman garangan waktu itu juga dia seperti itu ya maklum lah mantan playboy iya menjarannya setopat mas orangnya ada disitu gak enak tapi ini real ceritanya jadi semenjak tertemu yang pertama itu terus jalanin komunikasi lagi dan pertama kali komunikasi itu juga gak gagas kalau bakalan jadi istrinya atau pasang suami istri gitu semakin kesini kok kalau cewek peka dong ah ini cowok kok ngedeketinnya kayak gini ya paling kok seneng lah gini mas sorry ya mas aku kini ingin berlora hati aku gak lora hati sakit tau terus dia nyari terus dia nyari enggak o dek temenan gini 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 terus semakin kesini gelagatnya sebagai garangan itu semakin terlihat ya terus akhirnya saya bilang gini karena saya trauma dengan yang lalu-lalu dan mungkin mas kincir itu sudah lelah akan pencari mas terus akhirnya saya bilang gini mas sudah gak jamannya lagi aku tuh pacaran ini dan itulah kayak gitu kalau kamu serius sama aku kamu nembungunin bapakku kalau bapakku iyo aku iyo aku bilang gitu nah dengan gentlenya tuh dia marah nih bapak keren kalau gak mau sajen sajennya apa apa rakok malburu dia tuh perjalanan dari rumah dari rumahnya dia ke rumahnya saya itu sekitar gak ada satu jam lah sama karanganyarnya juga itu kalau saya kan Sukaharjo rumahnya mas kincir kan karanganyar dari karanganyar Sukaharjo satu jam lah ya tak telpon mas kok kira randang tokotok itu udah satu jam lebih bapak saya udah nunggu saya tahu aku ini grogir ketemu bapakmu gini-gini-gini aku kok ngomong apa terus terserah jadi dari karanganyar ke Sukaharjo itu hampir dua jam setengah mau bilok ke rumah muter lagi mampir hek deg-degan nota hati sih nota hati sama nota kata-kata mungkin ya dan akhirnya bapak bilang kalau kamu serius sama anak saya bawa orang tua kamu kesini jadi itu selangnya itu kan apa namanya puasa puasa itu baru ketemu pertama kali setelah sekian tahun gak ketemu terus habis puasa itu kan cawal cawal ya mas ya job kan rame-rame nya dia nah pas cawal itu dia ini apa namanya lamaran resmi lah istilahnya gitu habis cawal saya siopo ya aku lali pokoknya Juni Juli Agustus nikah gitu jadi memang waktu itu tanpa melalui proses pacaran karena tahu sendiri kan dia MC campur sari kondang ya mas ya sampai tadi di pasar aja di pasar klewar aja eh masih campur sari bukan mas ya campur sari MC ini campur sari oh 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 MC ini campur sari MC ini campur sari ya gitu sering artinya ketika ketika mas Gincer itu bekerja itu sering ngelilingi budadari-budadari iya karena bener sikapnya dengan langsung tanting 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 jadi tanting itu tanting apa ini mancan seneng ngeraku yang ngebung bapak bener banget saya capek mas buat mainan kan maunya yang lebih serius kalau untuk masalah kedepannya sih kan apapun yang namanya hidup berumah tangga kan pasti ada cok halangan segala macam itu lumrah biasa terus habis itu Mei itu baru ketemu pertama kali tanpa proses pacaran habis Mei itu dia jobnya full karena MC yang kondang dan laris terus habis itu habis habis sawal kan apa namanya rodok selok sitik kita nah itu buat persiapan nikah segala macam nah pas itu ganti saya seng sibuk jadi gak ada waktu ketemu ketemu paling cuma whatsapp video call kayak gitu terus Agustus nikah jadi ya itu pertemuannya singkat sekali dan langsung menikah malah nyeneng jadi pacarannya setelah halal wah nyeneng nyeneng jadi gak kepikiran soalnya mas kan youtube ini muncul karena pandemi coba kalau pandemi gak muncul gak akan jadi seperti ini iya mungkin aku yura youtube mungkin bakar yura mungkin enak enak aku sempat dulan dulan kita agustus ini dari agustus sampai saat ini 2020 oh berarti selisih satu tahun tanggal berapa mas 18 aduh beda berarti ya aku rakelingan awas liru bajuku bikin bikin berarti garek ke petang itu bener mbak tahun 18 18 18 tak eleng eleng enggak apa kebar hari kemerdekaan terus langsung sah aku bing pas mengucapkan ikrar di kau ayo menggebu-gebu menggebu-gebu semangat perjuangan 45 itu lekat dalam dadaku apa peh momennya baragustusan gitu awan baragustusan cik melekat iya iya berarti malam pertamanya juga semangat banget semangat banget 45 45 masih selesai kena bukaku kita mau jeneng kena bukaku ya bisa kena bukak keting mulik hostnya gitu oke tapi mbak mbak sarili kerjanya dimana kalau saat ini saya lagi menekuni bidang apa ya mas ya bisa dibilang jasa karena membantu orang yang sakit terapi terapi gitu sama jual alatnya gitu jadi memang sekarang lebih fokus ke situ karena memang masa pandemi saat ini kan banyak yang dikeluhkan kesehatannya makanya sekarang lebih banyak orang yang membutuhkan alat-alat kesehatan untuk menjaga kesehatan mereka karena memang yang diserangkan daya tahan imun tubuhnya gitu tapi kedepan ada rencana mau nyanyi lagi gak gak dapet izin pak wah mas kincer ya orang MC ya ya ampun insya Allah untuk kedepannya gak tau itu ya pak ya ya ampun romantis banget oh ini rungetin pas padu oh iya oh iya bahwa itu medeni medeni berjukan pas padu medeni saking medeni meneng mengheningkan cipta hal remati ini oh iya aku punya ngerti ini lucu 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 gak lucu tergantung saya gak salah aku pede oh iya pamannya saya gak saya gak salah aku ini persis persis kayak ini film bakar ini lagi padu mas no maka loh iya kayak gitu gitu jadi dia kalau lagi padu sama mas no itu dia memunculkan yang lagi padu suara itu itu ada di rumah kalau banyu lagi di kumur gudul cuman kalau udah yaudah abis itu yaudah gojekan lagi cuman kalau pas aku lagi gak salah eh dia lagi bikin salah gitu sebisa mungkin dia ini gak lucu gak lucu walaupun orang lucu ya dilucak-lucak apa mas dibahas gitu jadi ben sampe ranasu tuh karepe ini kan yang lagi musuh kan karepe ini apa ini diam ini tidak goyon cuman kan goyon itu mas orang mutu awan kadang kayak gitu tapi mengapresiasi lah usahanya dia untuk membuat istrinya itu ben ranus meneng di wiket maung ini ini apa ya apa mbak podo berarti ya terus baru gue anu titan yaudek padahal jam mas setengah telu esok aku jam semoga lewat yaudek meneng ragetan yang lewat yaudek yang meneng meneng ini yang kenek hawan jabai hawan betul cuman saya dulu pesan sama mas kincir gini mas yang umpamane kamu lagi marah atau lagi gak enak hati sama aku atau sama siapapun nyuntul jangan keluar dari rumah gitu makanya sekarang kalau umpamane lagi berdo nesu gitu pit pit nah itu solusi baru yang orang yang meneng ngehek yuk wess kayak gitu walaupun gerungan BS atau apa namanya raketan kau yang doce kelan HP DWDW gitu terus kadang pas lagi nesu lagi jajiran yang nge ini itu yuk pas sapan mas yuk ngapura yuk mas mas aku ngantuk mantuk yuk lantuk tekan ngomah yaud yaud jadi yang selama ini apa namanya masih bertanya-tanya banyak banget masih yang nge-DM yang nge-DM entah yang di Instagram saya atau Instagram mas Kincar atau enggak di apa namanya komen gitu Mbak Damai sama mas Kincar itu apa sih ya itu memang benar jadi saya sama mas Kincar itu sudah bersuami ya bes puas gitu jadi besan-besan yang duit besan-besan yang duit tolonglah tapi kalau cuman mau apa namanya ngajak ngobrol di chat atau apa gitu ya enggak masalah iya itu enggak masalah kan Mas ya kaya kaya rata perempeng 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 kena gitu anu ojo suwi suwi tau maras enggak metu kabel dikwes ngolokwi loh menurut libatu ini kaya-kaya tapi Mas Kincar itu kalau di rumah itu sering sering malesan enggak sih orangnya tergantung mas tergantung gimana kepepet apa enggak oh kalau kepepet copet banget makanya dia tadi berlaku dia ini senangannya kemerungsung apa-apa jadi lalu yang mereka kepepet itu mau utamanya yang jop 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 contoh di titik tenis esok jop jam esok kan otomatis aku jam walu gugah segala macem yang jop kepepet langsung aduh ini ini mas tapi yang pas lagi muales mesti tangi turu yang digulai HP itu mas youtube enggak 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 kamu lihat apa itu yang di HP nya dia lagi buka apa itu nyekrol nyekrol gitu nyekrol beranda nanti kalau ada yang menarik mampir klik mampir klik apa ini menarik menarik buat mas kinca apa itu di klik nanti dan kalau mena apa ngeklik ening ig enggak masalah mas aku teratapan yang di klik buka yang shopee masukkan ke keranjang biasanya memang itu yang seneng ya orang dia yang seneng anggaran shopping masukkan ke keranjang wah ini 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 apa ini ini klaxon keuangan negara jadi merawat ini ini karena dia itu seneng sama dunia otomotif sering sering dia go sama turing sering sama kalau dulu ini dulu itu kan dia tergabung dalam ini nyebut merek itu apa kelompok kelompok enggak apa apa kelompok enggak apa dia itu dulu tergabung sama Sios 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 Solo ya Mas ya itu ya dulu ya sering karena Siosnya sudah dijual dijual buat ti itu sudah jadi istrinya Mbak Sari sudah dulu honeymoon pertama kali ya itu naik Sios itu turing kebetulan hobi saya sama hobi dia itu sama 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 touring sama touring sama traveling sama traveling gitu jadi kayak tumbuh tutup paling jauh traveling kemana mbak kalau traveling paling jauh ya mas ya paling jauh umroh 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 paling jauh sama ke korea korea iya mato umroh 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 kapan kak kalau umroh umroh kapan umroh umroh anung di tak tawani umroh jadi rung siapa umroh 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 dipoconnya di mas gitu iya iya akhirnya terkabung akhirnya datanglah dia cuman dia kehidupan biasa sehari-hari itu tidak selucu yang ditontonkan dicampur sehari oh iya juga mau mas dia dicelok ini masih campur sehari malah oh iya malah kalau kurokok bali kenapa kurokok mau kalau tidak mau kenapa yang membawa namanya jadi besar kok yang ketemu uang yang ketemu setan mbak seri dulu kuliahnya dimana kalau kuliah dulu pernah di UT cuman gak tak lanjutin oh gitu tapi yang masih masih nyandengan ingin lakukan selama penyandengan nyanyi dan sekarang sudah gak nyanyi lagi itu apa yang saya ingin dilakukan kenangan jani saya ingin ngapain nyanyi dengan dia kalau nyanyi kemungkinan balik nyanyi lagi nyanyi maksudnya nyanyi nopojo profesional kayak dulu enggak mas paling kayak kemarin saya manja banget mas siapa kenapa jadi kan gak tau kenapa itu mungkin dia pengen membuktikan oh aku macam macam mungkin gitu tapi itu setinggu alibi kan 1-2 kali ngerti macam macam akhirnya ketika 3-4-5 dan seterusnya kan jendela harus percaya 1-2 3 kali ngerti mungkin dia memang ke dewe akhirnya jendela percaya oh apa yang ngono ya seorang ngono seorang kita perlu tahu rosa seorang ngono jadi kan dia dia membuat meyakinkan jendela di awal dulu 1-2 3 kali jendela terke itu aku benar-benar sayang ada gue ngono terus 3-4 kelima kalinya kan gue ditawani adek terkira ngono orang bisa percaya di saat itulah apa yang mau mas apa yang terkira ayo ini enggak insyaallah semari insyaallah ya insyaallah lalu ya insyaallah terkira terkira di enggak enggak setiap kita berdua mau apa namanya mau tidur itu pasti cerita-cerita dek saya seharap nanti jadi kayak planning ke depan itu lho dek planning ke depan mau apa ya gini-gini terus nanti buat channel youtube-nya ini nanti gimana ya gini-gini gini ya terus jadi selalu sharing lebih lebih bisa apa ya waktunya lebih banyak sekarang kalau kemarin-kemarin pas dia ngejob di cafe woh buru-buru iya ini saya sudah ngejob di cafe enggak enggak boleh enggak boleh enggak boleh mulanya kok mulanya kok saya ini saya gemen saya gemen mulanya maksudnya biasanya tak chat bengi mas temuti ampun kadung duking kriyan mas iya bisa dengarin biasanya aku jam terlalu esok ini gue liwat ini laki laki nanti baru ngerti berarti rata sekarang sudah tertip insyaallah semarin ingin enggak enggak kita bangkan saya karun nyenangkan iya baru tadi pagi aku tuh sempat ngecek instagramnya dia sekarang dia sudah enggak ini enggak mengikuti pagi itu yang ini yang main ini itu baru tak cek tadi pagi nah aku kebalikannya apa aku lagi mulai ngolek ngonong ngonong esok maskin buka buka ini alesannya mending konten ya aku hati-hati aku ngerti kata sandin aman hati-hati pokoknya esok ini ngecek konten konten yang buka instagram kalau maskin buka instagram nonton yang gaya-gaya gitu tadi ini alesannya buat konten jangan percaya enggak percaya enggak percaya kalau aku percaya percaya aku percaya gusti Allah percaya adek musrik kasih stok oke kompor nek kompor nek hehehe 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 cuman selama menjadi istrinya dia itu menjadikan saya tuh semakin ini semakin apa ya namanya ya semakin tahu apa artinya berjuang gitu memang bener-bener kita berdua mulai dari nol pi rasane dihianati terus pi rasane apa tidak kongburi wih ya lagi tak rasa ke sama dia gitu jadi saya lebih lebih kuat istilahnya dia mengajarkan banyak hal ke saya untuk menjadi wanita yang lebih kuat dari yang kemarin kemarin mungkin dik ini popo si dik umpam ini masalah lorahati yang namanya lorahati itu kan apa namanya enggak selama-sama pasangan ya terkadang ada kita lagi guyonan sama konco terus ada kata-kata yang nyelekit gitu gitu kan terus sama di wih merasa dipikir gini-gini jadi kayak kayak lebih apa namanya membuat saya itu lebih kuat menjadi wanita kuat tapi selama berarti dua tahun ini hampir dua tahun hampir dua tahun hampir dua tahun usia pernikahan itu pernah enggak muncul masalah yang sampai yuk abad lah mulut sering sering atau ojayok 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 pernah pernah itu mungkin ujian pertama saya sama mas Kinjal tapi alhamdulillah bisa melewati gitu luar biasa luar biasa iya perlu tinggal contoh koncok-koncok enek jendengnya hubungan rumah tangga buah enek masalahku okeh banget aku rumah seneng kalau bojoku yuk abang mbak tenen bojoku ini rasa neng dok ini aku seneng seneng banget karena dok jadi ini masak yang bintin menuniku teluruh si jendok kalau lianin dok aku bintin padu berbicu berkoron dok bayang ini jendeng mungkin permasalahannya ya apa lah dan lain-lain semungkin abot-abot aku mas rangku sepil ya padu ini padu rumah tangga berkoron dok berkoron laki laki ngerti padu berkoron dok aku padu berkoron dok mas mas muron dok mas mas seneng kui kui aduh beli hati ampela itu aku seneng ampelan deh hati ini aku seneng makan hati deh aku nyawur juga ini kita masuk salah satu jurus mbak aduh ini tapi tapi dia paham masalah luku masalah luku bareng dia paham yang memang harus begitu mas jadi seumpamanya kita dekat dengan satu orang dan dia akan menjadi pasangan kita harus tahu karena pasti di setiap pasangan itu ada kelemahan dan kelebihan jadi harus bisa saling melengkapi juga ya oke 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 terus harapan kedepannya cita-cita cita-cita kedepan jangka panjang cita-cita jangka panjang untuk hubungan rumah tangga kalian cita-citanya itu yang pertama mungkin apa ya pengen punya anak cewek itu pengen punya anak cewek terus abis itu bisnis lancar youtube lancar usaha juga lancar sehat semua rumah tangga juga ayam tentrem sampai maut pemisahkan insyaallah nanti sampai ke surga jadi sebabnya intinya yang baik-baik ajalah oke ketika semua itu nanti sudah tercapai kira-kira jenengkan akan ya paling orang untuk sedikit bernostalgia iyalah misalnya mas kb itu tercapai kb itu tercapai kira-kira mas kincer pengen pengen bernostalgia ngemc meneh terus nyandengan nostalgia nyanyi meneh paling kalau nostalgia ngemc sama nostalgia nyanyi kalau untuk job profesional mungkin enggak oh gak maksudnya cuma sekedar nyanyi aja cuma sekedar nyanyi paling nanti kalau semamanya ada di wedangan ternyata ada live musik gitu itu sih enggak masalah berarti aku tercapai kb sama ini kafe karaku ya apa orang aku melu aku melu melu oke tadi akan tetap setia menemani mas kincer jadi sekarang tuh dimana ada kincer pasti ada sari dimana ada sari pasti ada kincer mantep mantep makanya gak mau pesen ya aku ngevlog pokoknya aku dukkan aku lah kameramu kok biye lah kameranya aku sopong halo alesannya alesannya mempergutukan menyekel ke kamera menyekel kamera selineki MC gondang udah gelan gondang orang 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 dan ternyata pepatah tadi saya datang kesini itu kan juga ngeliat apa namanya istrinya saya tahunya mas pangga namanya mas pangga mas bandi kan dipakar jadi nonton wah istrinya mas pangga menyiapkan se ini ternyata pepatah dibalik lelaki hebat pasti ada wanita kuat dibelakangnya itu pasti itu pasti seneng itu kita make up bareng kita wedangan jangan gaya konten kono jangan gaya konten de lo mau jari muncul isen apa orang 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 isen de neng karo aku orang yang mungga mungga sasure beri neng cewek sama cewek kan enggak tetap gampang mungga nanti kita jalan bareng ya mbak seneng apa ide fituran kafe ya kafe ya 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 oh ya skincare aku gak tau skincare-an nih oke 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 saya kira cukup sampai disini ya orang saya gak mau dikone ngumbi atau mas apa ya biasa ngelak emang mas ngunjuk ampun enggak loh ngasih juru pengumur hahaha besar pulau sing ternyata ternyata oke oke nunggu di mangga kera di mangga mangga ke yoke oke enak aku saya kan masuk dalam cerita anda jadi enak untuk tamu yang pinter ngomong harus kan santai karena ngentul lidah oh iya berarti hari ini jenangan jadi kompor dong kompor kompor kipun tekan ngomah gari meledak gini kompor bahannya enak banget gini neng kayak iya sepatutnya saling mendoakan ya mas ya sehat selalu buat mas mangga dan istri siap 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 mbak damai itu mbak sari omongannya kita lancar kita artinya di alat kesehatan itu di bagian apa marketing di bagian apa aja yang penting menghasilkan uang cara dia berbicara dengan orang yuk artinya dia tidak terbata-bata dalam berkata-kata artinya eneng kenapa orang itu kalau bicara enggak pernah terbata-bata itu jadi orang itu kalau kita lagi ngobrol gini ya ngomongnya terbata-bata sama enggak itu kita banget yang terbata-bata berarti kuih wangi ngapusi tapi kalau lancar seperti itu berarti dia itu mengalami itu sendiri karena dia lancar berarti pengalaman pengalaman yang jujur dari dalam hatinya jendengan termasuk yang termasuk membicarakan mas kincar tadi layar batin real kene apa mengangguk makanya makanya saya karena mungkin saya sering banyak bertemu sama orang mengangguk mengangguk orang itu makanya saya berjalan orang ngobrol aku mengangguk orang padahal dia MC artinya ketika di panggung dia lancar berbicara iya tapi entah itu gimana dia aku juga enggak tahu makanya dia kalau di atas panggung itu turun jubah MC ini dicopot bukan dia isinan wong ini aslin tenan ini mamanya apapun maju maju bojone maju ya ampun gumun aku tapi dia kalau semamanya lagi ketemu mungkin karena pekerjaan ya ya yes kudu profesional mungkin iya aku jana aku jana yang ngomong mal atas ini jumpok nomor nantri yang lho w w tau dek ya aku puas menggorek mas kincir atas ini harap yang ngalun-ngalun lho kan kalau midun flavor mana yang harap yang ngalun-ngalun ini jelas yang kiri iya kan tapi dek kanan opo kiri sembuh mas mas oke ini ini mudun lho 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 ya mungkin dia butuh pertimbangan lebih lanjut siapa tahu lebih paham soalnya di waw itu kadang disalah kiri mo bojok ngolo bojok kone jenangan kenora ya ya ini kan tergantung yang disalah mo tergantung kalau yang namanya perempuan itu mbak ya tergantung mood yang umpaman mood lagi baik ternyata si perempuan itu salah ya fine aja tapi kalau si perempuan itu lagi mood nya enggak baik tapi salah tetap wong lanang salah oh berarti mood murah baik soalnya aku anggar lagi padu ini enggak mesti gini enggak enggak tetap salah iya memang masalah persis banget ya di nari di percara nge ampun bisa ganteng gondok seneng kondok mbak wien seneng kondok tenen lahir batin ayam daging daging apok bila daging soalnya teratapan aku yendok kenapa ngeras gincernya metu enggak lari sakit bangani pucuk enggak mati enggak 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 sayang ya iya saya enggak kamera sebenarnya ronok enggak enggak kalau koncok-koncok ada disini SPS ini mas kincernya itu serai ini sabang yang kisinan enggak apa komporannya terus komporannya terus ngomong ngomong in kue abang ini orang mergo kisinan mas salah ngangguk skin care tapi dia pakai skincare juga pakai oh malah jendangan raya enggak kebalik Anda ini yang saya mau, di sini Shopee, berklik keranjang, terus skincare gitu Cuma kalau masalah skincare, orang terlalu rutin sih ya kalau mas kincar Paling kok, di sini yang lagi ingin, masker-maskeran yuk, kadang gitu Cuma masker-maskeran doang hilangin, kalau tidak digituin kan manisnya hilang Iya, dia kan manis, kalau mas kamu ganteng banget sih, aku tuh nggak ganteng tau, aku cuman manis Ya ampun, berarti ya kincar manis manja-manja gimana gitu Ternyata laki-laki itu ketika tidak di depan kamera, tidak di atas panggung itu Ketika, apa, keluar dari itu, ya manja jalan-jalan ini, aku menarik bojo ini Ngenting-genting ngono Yang pasti saling membutuhkan Iya Itulah laki-laki, dan itulah pelempuan Oke, 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 oke Satu, dua tahun ya, dua tahun berjalan-pernikahan, nanti semoga ya sampai kaken-kaken ninen-ninen Oh, Jok Kenapa ya? Laki-laki aku sudah dijalankan Oh, ya maksudnya kita akan salah apa sih? Kenapa ya? Salah atau ngomong? Ya udah, ini salah Mungkin yang selawas aku dijalankan, gantiannya Ya ampun, lucu banget loh Kalau lucu loh gue Kalau lucu loh gue Sampai maut memisahkan Sampai maut memisahkan Sampai maut memisahkan Oke, 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 terima kasih Mbak Sari sudah mau mampir ke ngobsesi Lain kali, mampir lagi dikorek-korek lagi Korek-korek tentang Mbak Sari Korek-korek lagi, kompor lagi Gasnya isi panjang loh ya Ini mau setap gas piranggi loh ya Oh, kebal banget ini mau Bul, bul Oke, Mbak Sari terima kasih Lain kali silahkan mampir lagi Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua Terima kasih Mbak Sari Mas Mangga sehat selalu Siap, siap, amin Ngobsesi Ngobrol seputar seni